Baik ada yang ditanyakan di pagi hari ini Itu mohon dikecilkan sedikit volume radionya Buang Ya Ya silahkan Keluhan banyak Ini aja dulu Ayah lupa Bang Yus Mudah-mudahan sehat Dan dokter juga sehat Diberi Apa namanya tuh Alhamdulillah panjang umur Dan dimudahkan segalanya lah Urusannya dan akhirat ya Ini Buang tuh Ini ya Kaki dari Apa namanya tuh Apa sih yang di Mohon maaf ya ini Bahasanya pantat-pantat Boyok ke bawah Tapi kaki kanan Jadi yang di betiknya tuh kayak ada Semutan Semacam Itu tuh Koreng atau borok gitu ya Tapi kan gak ada apa-apa Diraba apa Gak sakit gitu Tapi kalau Misalkan berdiri Aktifitas Abis-abis duduk Misalkan Jongkok cuci piring itu Bangunya tuh Rasanya sakit Tapi gak Gak lama sih Cuman ya tetep Aja kayak namanya Koreng tuh Jadi kayak nemprok tuh gitu Tapi ya sekarang sih Alhamdulillah sih Buahnya Buahnya sehat Jadi agak mengurangi Sakit juga Ditambah pagi-pagi Abis sholat subuh Jalan kaki Bolak-balik Bolak-balik Alhamdulillah Terus suka ada Ada kayak semut gitu Suka gini Disinilah Disinilah gitu Tapi sekarang Alhamdulillah udah Hilang semua gitu Usia berapa buahan? Usia 62 ya Masih muda ya 62 Cuman ini Di kepala Di kepala Tapi sebelah kiri Dari Apa namanya Di atas mata Alis ya Sampai ke belakang Sampai ke Leher itu Kaku Jadi Baik Terakhir ke dokter Kapan? Terakhir ke dokter Tadinya mau cek Itu Ada aja Gangguannya Yang namanya Dititipin Cucu ya Jadi gak bisa Kadang-kadang Itu cucunya Libur Isinya kan tanggal merah Otomatis Terus ketempat Tutup gitu Jadi Belum-belum Sempat kontrol lagi Terakhir Terakhir ketemu dokter Dokternya bilang apa? Sakit apa? Ketanya buahan Buahan Itu aja Si apa namanya Itu Apa sih ya Dikasih Itu aja Itu aja Apa Paracetamol Terus Vitamin D1 Eh B komplek ya Terus Itu Apa 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 Suplemen makan Oh iya Terus sama Dikasih vitamin C Baik Padahal Waktu itu tuh Posisi Buahan Kepala Bukan Itu ya Jadi Kepala tuh kayak Kliang-kliang Setiap saat Sholat Itu kan Sholat Satu Rakat aja udah Ada tiga kali Empat kali Gelir gitu Gelir Gelir gitu Jadi Timpunya Di itu Di hati Mual Buahan Bisa tidur Kalau malem Nyenyak Tidak Atau sulit Tidur Alhamdulillah Kalau tidur Malem sih Habis isa Langsung tidur Terkadang jam-jam Sembilan Tapi kalau Misalkan Habis minum Obat Misalkan kita pusing Itu minum Maaf ya Gak apa-apa Disebut Panadol Sepotong Gitu Gak bisa tidur Gak bisa tidur Tapi kalau siang Walaupun malem Bisa bangun Waktu ini Waktu sehat Bangun malem Jam 2 Jam 3 Gitu Tapi tetap siang Gak bisa tidur Walaupun bagaimana Sepira Bagaimana Mata Mantuk banget Gak bisa tidur Gitu Pokoknya siang Gak pernah tidur Baik Kami coba jawab ya Bagi itu aja Baan Baik Terima kasih Maaf kalau ada kesalahan Gak apa-apa Sama-sama Bang Yos Sama Pak Dokter Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Doa yang sama Untuk Ibu Aan Semoga selalu sehat Walafiat Umur panjang Taat Semua Semuanya Cucu Cucu Mantu Semuanya Keluarga besarnya Dimudahkan semuanya Rezeki Berkah semuanya Amin Sebetulnya Sebetulnya Kalau kami Analisa Dari pertanyaan Asalkan Memang Tidak ada Riwayat diabetes Tidak ada Riwayat hipertensi Ya itu Semua Keluhan-keluhan Faktor usia Betul Tadi sudah Disebutkan Buaan sendiri Faktor usia Jadi begini Fisik kita itu Nambah usia Nambah berkurang Kekuatan otot Kekuatan tulang Itu setiap Nambah satu tahun Sejak umur empat puluh Itu akan Berkurang Satu persen Ototnya Nah Berkurangnya Satu persen otot itu Mengakibatkan Tiga persen Fungsi berkurang Bayangkan Kalau sejak Umur empat puluh Sekarang Buaan 62 22 Kali tiga Udah 60 persen Fungsi Tubuh berkurang Dulu mampu lari Sekarang Jalan Dulu mampu loncat Sekarang Tidak Dulu Naik tangga itu Bisa cepat Sambil lari Sekarang Tiga tangga Istirahat Tiga tangga Tiga anak tangga Istirahat Tiga anak tangga Istirahat Seperti itu Dan itu tidak bisa Dikatakan penyakit Itu Normal Fitrah Ada pun Kalau misalkan Ada kita menemukan Orang yang usia 80 tahun 90 tahun Masih kuat Bekerja Kesawah Mampu Macul Mampu Naik Manjat Pohon Kelapa Itu Kondisi yang Berbeda Itu khusus Jadi Normalnya orang Itu tetap Fungsinya menurun Dengan bertambahnya Usia Tetapi Ada Ihtiar-ikhtiar Yang Mampu Memperlambat Penurunan itu Misalkan Kebiasaan Olahraga Atau memang Sudah terbiasa Bekerja Keras Kemudian Makan Nutrisinya Bagus Kemudian Terhindar Dari faktor Stres Kemudian Taat Dalam Melakukan Aktivitas Tidak sampai Melampaui Batas Fisik Nah itu Biasanya Lebih Awet Artinya Sampai usia Lanjut pun Masih produktif Masih Mampu Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang Seperti Orang muda Begitu Tetapi Normalnya Orang Menurun Makanya Ada pensiun Kenapa Ada pensiun Memang Orang itu Memang Didesain Setelah Umur 60 Memang Tidak Boleh Melakukan Aktivitas Yang Berat Seperti Itu Nah ini 62 Tahun 62 Tahun Harus Kemudian Menjaga Cucu Menjaga Cucu Menjaga Cucu Itu Menjaga Tanda Petik Menjaga Cucu Itu Mohon Maaf Cocok Untuk Orang Muda Ibunya Kan Begitu Usia 20 30 Paling 40 Tahun Itu Sudah Itu Usia Usia Bisa Menjaga Tapi Kalau Hanya Bermain Dengan Cucu Nah itu Tepat Jadi Usia 62 Itu Hanya Cocok Bermain Dengan Cucu Bukan Menjaga Cucu Kalau Menjaga Itu Berat Dan Yang lebih Berat Dari itu Yaitu Otak Kita Tidak Mampu Relax Jadi Selalu Waspada Selalu Awas Cucu Saya Kemana Jalannya Cucu Saya Kemana Larinya Begitu Pagar Sudah Ditutup Belum Itu Pintu Kok Belum Ditutup Awas Jendelanya Buka Ini Kok Ada Gelas Di Pinggir Meja Itu Awas Semuanya Terjaga Terus Itu Lebih capek Dari Kerja Kantor Kayaknya Menjaga Anak Balita Itu Lebih Capek Dari Kerja Kantor Dan Itu Dilakukan Oleh Buaan Jadi Artinya Kalau Ada Keluhan Keluhan Wajar Kalau Mau Ilang Keluhannya Tadi Ganti Jangan Menjaga Cucu Tapi Bermain Dengan Cucu Jadi Cukup Bermain Saja Nanti Yang Ngawasuin Semua Hal Tadi Ada Khusus Kalau Ibunya Bekerja Artinya Kita Mungkin Tunjuk Siapa Ada Bibiknya Lebih Mudah Atau Siapa Istilah Modern Babysitter Untuk Kebutuhan Pribadinya Anak Misalkan Kesana Sini Ngambil Makanan Atau Mungkin Menjaga Mengamankan Itu Harus Yang mudah Kalau Buaan Hanya Bermain Saja Seperti Itu Yang Terjadi Jika kita Aktifitasnya Melampaui Batas Maka Timbul Keluhan Keluhan Sering Pusing Mudah Capek Mudah Lemes Kesemutan Seperti Itu Itu Wajar Karena Tubuh Kita Memberikan Reaksi Kalau Aktifitas Kita Melampaui Batas Nah Mungkin Itu Buaan Jadi Tapi Jangan Lupa Juga Tiga Hal Yang Selalu Kita Sering Rekomendasikan Untuk Supaya Badan Kita Bugar Sehat Satu Semangat Makan Yang Bernutrisi Yang Sehat Jadi Oh Hari Ini Saya Belum Ketemu Buah Oh Hari Ini Saya Belum Ketemu Sayur Oh Hari Ini Ternyata Saya Tidur Alhamdulillah Tadi Bisa Tidur Alhamdulillah Tidur Itu Sebetulnya Indikator Bahwa Tubuh Kita Sedang Sehat Yang Ketiga Faktor Psikologis Nah Psikologis Inilah Tidak Tidak Harus Selalu Yang Sifatnya Itu Marah Jengkel Kesel Dendam Bukan Kalau Buaan Itu Tadi Jadi Selama Apa Tadi Bersama Cucu Itu Selalu Awas Kapan Tenangnya Begitu Kan Iya Duduk Pun Harus Terjaga Konsentrasinya Kecucu Terus Nah Itu Membuat Lelah Seperti Itu Membuat Lelah Tadi Jika Buaan Tidak Bisa Tidur Siang Ya Tidak Masalah Toh Malam Harinya Bisa Tidur Dengan Lebih Awal Tapi Kalau Misalkan Buaan Bisa Ngambil Waktu Di Siang Hari Mungkin Seperempat Jam Atau Setengah Jam Itu Lebih Baik Begitu Tadi Sudah Bagus Habis Subuh Kemudian Jalan Kaki Apa Bolak Balik Tapi Kalau Bisa Saran Kami Nunggu Ada Cahaya Matahari Itu Lebih Baik Lagi Jadi Saat Hangat Ada Sinar Matahari Itu Lebih Baik Atau Lebih Baik Lagi Adalah Ada Cahaya Matahari Yang Memapar Kulit Kita Jadi Cahaya Matahari Itu Harus Terpapar Langsung Kulit Maka Lebih Kita Kena Sinar Matahari Itu Lebih Baik Karena Kalau Kita Kena Sinar Matahari Tapi Kita Bajunya Rapat Itu Kita Hanya Mendapatkan Hangatnya Matahari Bukan Manfaat Sinar Mataharinya Ke Kulit Kita Seperti Itu Padahal Cahaya Matahari Itu Yang Sampai Ke Kulit Kita Menjadi Vital Sekali Karena Itu Akan Membantu Tubuh Kita Memproduksi Vitamin D Seperti Itu pled Pne 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 Terima kasih telah menonton!